Christian Warabai lahir di Serui Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua pada tanggal 12 Juni tahun 1984. Ia memulai karir di Perseru Serui pada tahun 2000 kemudian Warabai terpilih masuk tim PON Papua pada PON 2004 di Sumatera Selatan. Dan berhasil meraih medali emas, kemudian setelah itu ia bergabung bersama klub Persipura Jayapura dan berhasil menghantarkan Persipura meraih gelar pertamanya di kompetisi Liga Indonesia pada tahun 2005. Momen itu serasa sempurna bagi pemilik nama lengkap Martin Christian Warabai itu karena dia terpilih menjadi pemain terbaik Liga Indonesia 2005. Kemudian pada tahun 2006 ia pindah ke Sriwijaya Palembang mengikuti jejak sang pelatih Rahmat Darmawan selama bermain di Sriwijaya dalam kurung waktu lima tahun Warabai sukses mempersembahkan satu gelar Liga pada musim 2007 dan tiga gelar Piala Indonesia. Tiga kali beruntun yaitu pada tahun 2007, tahun 2008 dan 2009, Warabai juga termasuk dalam skuad Sriwijaya ketika merasakan gelar Dabel Winer pada tahun 2007. Selain itu pemain asal Kepulauan Yapen ini juga sempat tergabung dalam tim Nas U23 dan sebelum akhirnya mengakhiri petualangannya di tim Persidafon Jayapura pada tahun 2011. Setelah pensiun Warabai sempat mendapat tanggung jawab sebagai asisten pelatih bagi seniornya Karolino Ifak dalam untuk menukangi tim persewar Waropen yang berlaga di kompetisi Liga 2. Selain itu Warabai juga diketahui bekerja sebagai pegawai negeri di Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jayapura. Yang sudah digelutnya semenjak pensiun dari dunia sepak bola, meski menjalankan tugas sebagai pegawai negeri Warabai mengaku masih merindukan untuk kembali mengeluti profesi di dunia sepak bola dengan berencana mendirikan SSB di kampung halamanya di Serwi Kabupaten Kepulauan Yapen. Karena ia merasa terpanggil untuk mengembangkan bibit pemain muda di tanah Papua dan terlebih khusus di kampung halamanya. Ia itulah sepengal kisah Christian Warabai meskipun karir sepak bola profesional sebagai pemain tergolong singkat dari 2004 ketika bergabung dengan Persipura dan 2011 pada saat pensiun. Akibat cedera lutut yang dialaminya namun prestasinya bagi dua klub besar Indonesia Persipura dan Sriwijaya layak diacungkan jempol dan ia layak disebut legenda bagi kedua klub ini. Demikian beritanya sekian dan terima kasih dan jangan lupa, like, komen, and subscribe.